Oke di video kali ini saya masak gulai daun singkong Oke teman-teman simak videonya ya Di sini saya pakai 1 ikat daun ubi segar Sekarang petik daun ubinya Nah ini sudah selesai ya lalu cuci sampai bersih Oke teman-teman ini sudah dicuci bersih ya Lalu daun ubinya direbus dahulu di air mendidih Sambil dibolak-balik ya teman-teman Ini kita tunggu sampai daun ubinya lembut Nah setelah sudah lembut daun ubinya segera angkat Lalu diteriskan Nah ini diteriskan sampai dingin dulu ya teman-teman Sambil menunggu daun ubinya dingin saya mau buat bumbunya Ini saya pakai 2 batang serai saya geprek Lalu ikat seperti ini Kemudian saya pakai 3 ruas jari lengkuas Kemudian digeprek Cabai merah 8 biji cabai merah keriting Ini saya potong-potong dulu Agar gampang saat menghaluskan nanti Kemudian haluskan Disini saya pakai 6 biji bawang merah Ini saya potong-potong agar gampang untuk menghaluskannya 3 siung bawang putih Ini diiris-iris juga Oke kemudian haluskan semuanya Kemudian saya pakai 3 buah kemir yang sudah disangrai Oke kemudian haluskan Oke ini sudah halus semuanya Sisihkan terlebih dahulu Lalu disini saya pakai 4 lembar daun salam kering Dan beberapa lembar daun kecombrang Ini kecombrangnya saya iris-iris dulu Seperti ini Oke ini daun ubinya sudah dingin Ini mau saya potong-potong dulu Saya potong seperti ini teman-teman Oke ini sudah selesai Sekarang tuang minyak secukupnya untuk menumis Setelah minyaknya panas Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis sampai benar-benar matang dan wangi ya teman-teman Kemudian masukkan serai lengkuas Dan deng salamnya Lalu tumis semuanya Oke sekarang tuang santan cairnya kira-kira 3 gelas Lalu masukkan daun ubinya Aduk-aduk agar daun ubinya tidak menggumpal ya Nah ini kita tunggu sampai mendidih Sambil diaduk-aduk Ini sudah mendidih ya teman-teman Sekarang masukkan kecombrangnya Kemudian aduk semuanya Sekarang tuang santan kentalnya sekitar 2 gelas Kemudian aduk Nah disini saya pakai kira-kira 1 sendok makan garam Sedikit lada bubuk Dan sedikit ketumbar bubuk Disini saya pakai juga penyedap Saya pakai masako Oke lalu aduk semuanya Nah saya tambahkan sedikit garam lagi Lalu aduk kembali Ini diaduk-aduk terus ya teman-teman Sampai mendidih Agar santannya tidak pecah Sambil dicicipi juga teman-teman rasanya Apakah ada yang kurang Kalau misalnya garamnya kurang Boleh ditambahin lagi ya teman-teman Kita tunggu sampai mendidih Nah ini sudah mendidih teman-teman Sudah bisa dimatikan kompornya Oke ini dia hasilnya teman-teman Gule santan daun singkong Rasanya enak dan gurih teman-teman Oke jangan lupa Coba di rumah ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya